Oke guys, selalu terus-terus ini mirip Silent Hill ya Nah ini di kiri kita ada rumah bagus-bagus, kosong semua nih guys Wah, sayang amat ya Mau numpang, yaudah yuk Bisa, bisa pak Yeay guys, selamat datang kembali di Stefano Sandia Channel guys Oke guys, aku hari lagi ada di Exitol Ciawi ya Kalian kalau dari Jakarta, dari belakang aku Oke guys, hari ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke Bukit 18 Triliun Kayak gimana? Yuk ikut bencana aku yuk Oke guys, kita jalan ya Let's go, 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 go Oke guys, ini adalah Exitol Ciawi ya Ini kita ambil lurus aja, itu di depan ada Pasar Ciawi Nah ini sebelah kiri ini adalah arah ke Gadok, ke Puncak ya Itu Pasar Ciawi tuh Kalau ke kanan, ke Bogor Ini kita lurus aja terus ke arah Sukabumi guys Ini kita akhirnya sampai di perbatasan Kabupaten Bogor Bukan Kabupaten Bogor lagi Oke, sekarang kita nginjek Sukabumi nih Nah begitu Sukabumi langsung ketemu lampu merah ini guys Nah ini kalau kiri ini ke Jakarta Bisa lanjut ke Sukabumi Cuman kalau dari Jakarta kalian baru bisa sampai sini ya Exitol Cigombong ini namanya Oke guys, lampunya udah hijau Itu kalau kiri kalau mau balik ke Jakarta Oke ini kita lurus aja terus ya Ini kita masuk ke RS Alta Medica Ini sebelah kanan ya, ini ada RS Alta Medica Ini rumah sakit ya, warnanya oran-biru Nah kalau udah liat ini kalian harus pelan-pelan ya Oke guys, gak jauh dari rumah sakit tadi Kita cari Indomaret dan Alfamart pertama Sebelah kiri ini yang harusnya Geopark Sileta Pelabuhan Ratu Belok Kanan Nah ini dia Alfamart Indomaret yang ada di sebelah kiri Nah disini kita belok kanan guys Disini ini sekitar 1 jam 10 menit lah ya Dari Exitol Ciawi Iya guys, itu di atas ada logo orang rafting ya Orang apa, arung jeram Guys, larus terus ini aku ngeliat ada orang jemur apa ini Kayaknya kerupuk ya Itu dia kayaknya kerupuk edisi valentine tuh guys Oke deh, kita lanjut lagi ya Ini jalan Cikidang, lurus terus Oke guys, larus terus ini dia Di sebelah kanan dong Pemandangannya indah banget ya Wow, 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 wow Dan jalan disini mulus banget Wah, disini banyak mobil-mobil juga guys Wow Mantap, itu mobil orang kaya Mau nabrak gua guys Oke, kita lanjut lurus lagi ya guys Oke guys, larus terus itu ada tulisannya Cikidang Resort Bukit Algoritma Lurus terus, jangan belok kiri Oke, kita coba liat ya Kita lurus terus Oke teman-teman, selalu terus kita mulai masuk ke perkebunan sawitnya ya Wuuu Wuuu Bukit 18 triliun, jalannya bolong-bolong cuy Wuh, 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 wuh Ya, kayak gini ya Wuh Ini kalau malam kayaknya udah rame sih Cikidang ini ya Tapi ini nggak ada lampunya nih guys Kayaknya kalau malam lumayan serem nih Oke Kita lanjut lurus terus ya Keadaan di dalam jalan Cikidang ya Ini ke kanan kiri kita Ini perkebunan sawit ya Nah, yang punya Bukit 18 triliun ini kerjasama sama yang punya tanah disini guys Ya, yang punya perkebunan sawit Itu kerjasama sama pemerintah Membentuk Bukit 18 triliun Atau namanya Bukit Algoritma Nanti kita lihat ya kayak gimana Oke guys, kita masuk Walagri Jati Utama PTP Nusantara 8 Kebun Kebun apa tadi namanya Entahlah Ini pokoknya kita masuk ke kebun sawit ya Nah, sebagai sejarahnya guys ini katanya dulu itu adalah kebun sawit Ya, jadi jalan ini tuh tadinya nggak ada Cikidang ini cuma jalan tanah ya Terus akhirnya karena ini merupakan akses lebih cepat ke Pelabuhan Ratu Jadi ini jalannya dibangun Di tengah perkebunan tuh jadiin jalan alternatif ke Pelabuhan Ratu Oke guys, larus terus Kita kayak masuk ke daerah Swiss nih guys Ini hutan apa ya Hutan pinus Eh, bukan hutan pinus sih Hutan jati apa Hutan apa ya Entahlah Tapi disini udaranya sejuk banget Seget banget guys Dan enak banget Feelnya itu adem gitu ya Guys, ini kita sampai di kilometer 13 ya Nah, ini ada pom bensin satu-satunya di Cikidang nih Itu ya Pertaminanya Ini kalau kalian isi bensin disini ya Karena di depan tuh udah nggak ada pom bensin guys Ya, oke guys Setelah terus-terus ini dia ada pecah jalan ya Botel 300 meter belok kiri Itu ada tulisannya Smart Friend Canaya Selurair Itu kalau terus ke Pelabuhan Ratu Cikidang ya ini Tapi kita belok kiri guys disini Ini kita belok kiri Jangan lurus ya guys Jangan lurus terus ya disitu tadi ya Kita belok kiri aja Kita memasukin perkebunan sawitnya Tadi kalau lurus terus tuh ke Pelabuhan Ratu soalnya Nah, kita ikutin aja terus jalan ini guys Kalau jalur kan bener Akan melewati Al-Malikayah Kiah Ini dia ya Wah, ada bapak-bapak minta tolong Tunggu tanyain dulu Kita mundur dulu Ayo nampak Mau kemana pak? Ikutan Mau numpang Mau numpang Yaudah yuk Bisa, bisa pak Oke Si bapak udah naik Oke guys Aku ketemu bapak Mau numpang Ikutan ya Ntar kalau stop Ngomong aja ya pak ya Ini Masih banyak warga kok disini ya Tuh Toko-toko Nah, kalau jauh kalian bener Kalian akan lewati ini nih Apa nih hotel 100 meter Anak Raja Waterpark nih Tuh Hotel 100 meter Oke, kita lanjut terus ya Jadi ini adalah jalan untuk mobil guys Kalau kalian ngikutin map Jangan ngikutin map Karena nanti kalian akan disasarin Anak Raja Wah, ada Alfamartnya disini Ini dia Wah, jalannya nanjak nih Wow, wow, wow Oke, lanjut terus ya Dia guys Jalannya mulai nanjak ya Jadi kalau kalian naik mobil Apalagi Kalian jangan ngikutin peta ya Jangan ngikutin Google Map Kalian harus ngikutin jalan yang aku tunjukin ini Karena Kalau Google Map itu Dilewatin jalan-jalan kecil guys Ya Tadi sebenarnya Makanya tadi ada pemberitawan Suruh lurus dulu Kayak gitu lah Wah, ini jalannya rusak nih Gimana sih Bukit 18 Triliun kok rusak Oke guys Lalu terus kita memasukin Pohon-pohon dinosaurus ini Waduh Wah, ngeri juga ya ini ya Tinggi-tinggi pohonnya coy Wow, 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 wow Mantap pisan Nah, ini sepi nih guys Ini kayak gak ada lampu ini Aku gak tau Ini bapak ini mau turun dimana nanti Ini ada desa atau gimana Tapi itu ada tower sih Ada tower signal sih ya Selalu terus Wow Pemandangannya makin keren nih Kita kayaknya naik ya Ini kayak sabana Kayak hutan-hutan Apa-kayak apa sih Kayak padang rumput ya Wah, bukitnya keren juga nih Wuh Dan ini kedaleman dikit Jalannya udah cukup bagus guys Wuh Bagus juga ini ke jalan bukit Algoritma 18 triliun nih Wuh Duit semua gak itu 18 triliun ya Nah, ini jalannya kayak gini guys Dan udaranya disini Sejuk ya Wuh Ini udah mulai dikasih penerangan Sekarang ini kasih solar cell nih Disini Oke Wuh Jalannya udah mulai mulus Setelah keluar dari pekebunan sawit Oke guys Ini aku gak tau ini kebun apa ya Di kiri ya Ini kayaknya bunga-bunga doang ini Oke, itu ada mbak-mbak juga lewat sini Wuh Wuh Udaranya dingin guys Oke, kita lanjut lurus terus ya Wuh Wah Semakin ke dalam Semakin kayak gak ada orang Ini kita kayak masuk ke hutan-hutan apa ini Hutan jati apa ya Nah, tapi disini jalannya bekas di cor Ya, ini masih ada warga disini Wuh Wuh Ini masih ada rumah-rumah disini guys Wuh, ini banyak motor Ternyata disini Ini kita melewati SD negeri pasir Lahap Lakap apa lahap Mentara ya Wuh 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 Oke guys Lalu terus ternyata sini banyak warga ya Ini dia Tuh Wuh, ini kita kayak memasukin kayak pos gini nih Nah, ini pos apa ya Disini pak Depan Oke Ceput Itu ada call Call tepak tuh Gak tau itu call tepaknya mau kemana ya Nah, ini kita memasuki Kayak Villa-villa terbengkalai Ini kayaknya nih Ini villa ya pak ya Ini rumah-rumah terbengkalai nih guys disini nih Itu kayak gitu ya Itu ada bapak ngarit Wuh Ini villa-villa terbengkalai semua ternyata guys Kenapa Di sini Bapak tinggal di mana Di rumah itu Bapak tinggal di mana Guys kayaknya aku mau memutuskan coba mampir ke rumah si bapak nih Oke guys ini dia Oke guys ini dia Ada salah satu villa disini ternyata ada yang tinggal ya Puntan Pak Bapak tinggal di sini Tidak Bapak tinggal di sini Tidak Pak Buntan ya Pak Bapak 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 ini pada bocor pak Wah, ini bocor ya? Wah, mantap. Wah, keren, Pak. Ayo, Pak, masuk, Pak. Hujan, Pak, ini, Pak. Wah, ini hujan badai. Di luar, guys. Motor aku di depan. Ini, Pak, tinggal sendirian. Oh, sendirian. Gak ada listrik ini? Ayak lampu? Enggak. Kalau malam gelap, Pak, tuh? Dasar mijit, ya. Oh, mijit. Kerjanya ambilnya. Saat berapa? 85. 85? Buset, pantesan. Saya juga ya, umur 85, nih. Nah, ini si Abah tinggalnya di sini. Ini kamarnya bagus, sih, Pak, ya. Beli rumah ini, ya. 10 tahun yang lalu? Menang togel. Hah? 2 juta yen. Menang togel? Oh, enggak, Pak. Oh, Bapak beli rumah ini. Ceritanya Bapak menang togel. Di Cengkareng. Bapak, kok bisa nebak nomornya? Bisa tepat. Caranya gimana? Bisa menang ribuan juta M itu. Saya kan... Enggak, 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 kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya, nomornya. Bapak punya ilmu? Punya, punya pusaka? Apa ilmu bisa nebak nomor? Ya, Pak, makan pusaka. Batu ini dimakan sama Bapak? Di telan. Terus Bapak bisa nebak nomor? Iya. Kalau istrinya udah nggak ada, Pak? Cerai, Pak? Cerai? Darah tinggi, Pak. Darah tinggi? Cerai, Pak. Oh, istrinya diceraiin. Bah, ya, aku nganter. Ini rumputnya juga rapi, loh, ya, di sini, loh. Kita rumah sebesar ini, itu ada yang tinggal, ya, di sini. Ternyata si Abah yang aku bantuin tadi, ternyata tinggalnya di sini, guys. Di rumah keren ini. Aku nggak nyangka banget. Aku nggak tahu ceritanya tadi gimana. Pokoknya, nantinya dia itu suka masang togel, gitu, lah, ya. Ah, entahlah. Yuk, kita lanjut, yuk. Oke, guys. Kita lanjut lagi, ya. Oke, kita jalan lagi. Let's go, 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 go. Ini dia, guys. Oh, di sini masih banyak pedagang, ternyata, ya. Nah, ini dia. Di sini tuh banyak kayak rumah-rumah ini, nih. Tuh, ini rumah juga kosong, nih, kayaknya, nih. Entahlah. Tiba-tiba jangan-jangan di dalam ada penghuninya. Oke, banyak rumah-rumah itu ada warga tuh di situ. Aku mau coba nanya, deh. Guys, aku mau coba nanya. Ini tempat ini sungguh aneh, ya. Sebenernya gimana, sih? Tahu, kak. Saya kurang tahu, ya, pak. Hah? Saya kurang tahu, ya. Kurang tahu, ya? Oh, yaudah, deh. Makasih, ya, pak, ya. Oke, guys. Aduh, aku nanya, katanya. Dia kurang tahu, ya, ini tanah PT atau gimana. Kayaknya itu warga sekitar lagi, ya, gitu. Di lahan sini. Oke, guys. Kita mampir. Ini ada warung, ya. Kita cari-cari informasi tentang daerah ini. Ah, bengkel di tengah ini ada yang ini, ya. Ada yang bener-bener motor, ya. Tetap, ya. Di sini ada kampung, ya, man. Banyak. Ya, situ kampung, situ kampung. Oh, tapi itu kok rumah kosong semua? Itu pila. Oh, itu pila? Pila nggak keurus. Itu udah lama? Lama. Aku gara-gara ini pohon sawit, nih. Kenapa? Bapak ada takut? Kurang indah pemandangannya. Tapi udaranya sih dingin, ya, di sini, ya. Dingin. Bapak-bapak tuh. Ya. Apa? Aku tolongin dia numpak nebeng. Ya. Terus tinggal di rumah tiga lantai, gitu. Itu siapa itu? Bahanyuan, namanya. Warga asli sini? Ya. Oh, cuma nempatin rumah kosong di situ aja, kan? Bukan beli rumah kosong di situ, kan? Sepan. Oh, iya, 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 iya. Dia abis ngomong nomor, nomor, nomor. Aku jadi bingung. Dia mah tergila-gila sama Togel. Oh, tergila-gila sama Togel. Astaga. Dari tadi tuh nggak nyambung, Pak. Ngomong dia bahasa Sunda. Iya, iya. Pakai intern, pakai apa ini? Apa sih? Ternyata tergila-gila sama Togel. Oh, nggak punya aneh, tapi tadi aku tanyain. Katanya punya di Bogor. Anahnya di Pelabuhan, ya, Bang. Anah, Pelabuhan. Pelabuhan. Anahnya di Pelabuhan. Semaja, nih, Semaja. Oh, nggak pernah datang ke situ? Enggak. Bukanlah orang gitu. Error ya dia, ya? Kirain tadi tuh mahluk halus, Pak. Aku takut-takut nganterin. Apa ini mahluk halus atau bukan, gitu? Tapi dia kalau ngurut masih mudeng, ya? Bisa. Emang terkenal di sini? Enggak, dia mah suka keling, cibadak, di pasar. Oh, pijet di pasar. Iya, iya. Yaudah. Nona. Oke, guys. Kita lanjut lagi, ya. Oke, guys. Nggak jauh dari warung tadi. Ternyata di sini ada posko, ya. Ini apa, ya? Lama-lama di sini malah jadi kayak Silent Hill, guys. Oke, guys. Ini ada villa yang terawat, satu, ya. Sebelah kiri. Itu bagus banget villanya. Ternyata, Villa-villa itu tadi, yang rusak-rusak itu, ada sekitar 10, 7 sampai 10 tahun yang lalu. Kata warga sini, ya. Dan itu adalah milik orang-orang Jakarta, ya. Udah dijual. Dari perumahan Sohlin, ini namanya. Oke, guys. Lalu terus terus. Ini mirip Silent Hill, ya. Ini di kiri kita ada rumah bagus-bagus. Kosong semua, nih, guys. Wah. Sayang amat, ya. Wah, sepi banget, ini. Dan jarak pandang kita paling cuma sekitar 4 sampai 5 meter, nih. Oh, my God. Oke, guys. Lalu terus terus kita sampai di Bundara, nih. Ini jarak pandang kita sempit banget. Nah, itu kayaknya ada hotel, ya. Itu dia berbasis. Apa ini? Itu dia, guys. Itu algoritma... Ini dia. Oke, itu dia, guys. Algoritma Echoworking Study and Study Space. Ini kayaknya hotel terbengkalai atau gimana. Aku nggak ngerti, ya. Atau masih ada. Cuma aku nggak pernah nyangka di sini tuh ada tempat wisata dan hotel kayak gini. Metod tulisannya loading dot. Selamat datang di kawasan ekonomi berbasis pariwisata. Bintang Raya Group. Inovasi NKRI. Oke. Kita tanya sama bapak ini. Bukit Algoritma. Oh, ini? Ini atau yang ono, pak? Iya, hotelnya. Ini hotel. Ini hotel? Iya. Oh, ya. Makasih, pak. Berarti masuk ke itu, ya? Ke hotel ini, ya? Oke. Hey, guys. Ternyata ini dia, ya. Ini adalah bukit 18 triliun nih. Lantai scene. Restored welcome to Cikidang. Buntang Hotel apa, pak? Ini hotel. Masih buka, tapi. Berapa, per malamnya? Buntang. Pak, ini hotel atau apa, pak? Oh, hotel. Bukan ini. Bukan bukit Algoritma yang mana, pak? Bukit Algoritma yang mana, pak? Oh, kawasan ini namanya bukit Algoritma. Dari Bogor tadi ngikutin. Ini pelang tulisan ada di pinggir jalan ada bukit Algoritma. Bukit Algoritma penasaran. Oh, mau cari informasinya. Iya, itu apa sih, pak? Bukit Algoritma? Bukit Algoritma itu nanti akan dibikin semacam Silicon Valley. Silicon Valley, seperti apa itu? Kawasan ilmu pengetahuan? Iya. Oh, kayak yang di Amerika itu? Dan ini juga nanti secara segura akan menjadi kawasan ekonomi. Oh, termasuk hotel ini? Iya. Yang berbiasa peluasa itu sudah ada perpresnya, ya. Oh. Kalau hotel ini berapa, pak? Permalam, pak? Kalau nginep di sini. Coba lihat, ya. Ini biasa dibuat camping-camping gitu, ya? Bisa. Berapa? 2 juta, ya? Oh, 2 jutaan. Itu yang VIP-nya. Weekend, 2 juta setengah. Paling murahnya berapa? 525, ya, pak? Itu sudah pakai AC di sini? Enggak, ya? Pakai AC. Pak aja. Jadi ini belum mulai pembangunan, pak? Itu, bukit algoritma. Kemarin itu, waktu, ah, 2002. Satu. Ah, itu sudah kita groundbreaking. Perletakan batu pertama. Oh, sudah sempat groundbreaking. Udah, cuman belum dilanjutin. Pas mau perencanaan itu, waktu itu dibedakonnya juga, minggu depan sudah mulai pembangunan. Heeh. Ternyata PPKM, PPKM mikro itu. Oh, ada PPKM. PPKM mikro yang COVID itu, loh. Heeh. Terus jadinya nggak jadi? Jadinya, karena investor kita banyakan dari luar negeri. Heeh. Yang kondovilai paling murah yang mana, pak? Ini nih. Oh, yang ini? Ini sama nih. Sampai ke bawah ada lima lantai sama. Oh, ini ke bawah lima lantai kayak gitu? Iya. Wah, gede juga ya ini ya. Wadah kalau menang juga. Bikin set belanya sudah ada. Jadi, kira-kira dilanjutin keaman, pak? Ya, ini mudah-mudahan dengan tol ini sudah tembus. Tol yang mana? Yang parung kuda? Parung kuda. Langsung bikin lingkar luar. Karena kita nggak lewat sana lagi nanti. Oh, ada lingkar lagi di sini. Oh, ini jadi strategis ya? Iya. Ya, usul langsung ke lokasi ini. Mari. Tan kondisi. Kalau Bukit Algoritma itu dia hanya berdiri di atas lahan sekitar 35 hektare-an ya. Heeh. Jadi, luas keseluruhan ini 888 hektare. Heeh. Semua sebagian sudah ada kemitraan kita. Oh, ada IPB, ada ITB, ada UNPAD. Di sini semua nanti, pak? Ini sudah dihibahkan nih, lahannya. 35 hektare masing-masing. Heeh. Ya, tinggal menunggu lah. Mungkin saya irin dengan perkembangan nanti. Di lokasi ini mereka juga ngebangun sendiri. Oke, oke, oke. Ada perumahan juga, klasternya ada. Oh, jadi kayak perumahan gitu, di tengahnya ada pusat ilmu. Iya, pusat ilmu. Oh. Karena ini secara globalnya. Nanti akan menjadi kawasan ekonomi yang berubah siperwisata. Jadi kayak perumahan elit gitu ya, pak ya? Ya, tapi di dalamnya kayak Serpong lah. Iya, kayak Serpong. Serpong itu kan ada. Sumarekon, Serpong, kayak gitu-gitu ya? Ada penelitian kan di sana, kan? Sama kayak gitu, lemah. Oke, oke. Tapi ini, kalau ini, apa, desainnya lebih-lebih. Mirip yang Silicon Valley yang di Amerika? Iya. Karena ambilnya kesalah. Tapi rencana dilanjutnya belum tahu berarti ya, pak ya? Nunggu. Kan ini sudah dibuka bandaranya. Ini semua karena kita masuk dalam kategori proyek strategis nasional ya. Namun kita dibiayai oleh swasta. Oh, dibiayainya swasta, bukan negara? Bukan. Proyek strategis yang pengembangan Jawa Selatan. Termasuk jalan yang bapak tadi mau ke Pelebaran itu, sudah mau itu, sudah angkanya sudah ada itu. 280 miliar itu. Pelebaran itu seluas 14 meter. Mau dibikin tol ya, katanya. Bukan tol, 14 meter tuh lebarnya nanti. Oh, jadi 14 meter? Cikidang itu? Iya, tolnya masih beda lagi nanti ke Pelebaran Kelatu. Oh, ada tol lagi baru? Ya, udah. Oke. Makasih. Cuman kayak gini doang berarti ya, Pak. Masih aneh, Pak ya? Masih begini, Pak. Pak, itu kalau rumah-rumah kosong itu ada yang dijual nggak? Kalau rumah kosong itu sebagian mereka ada yang jual. Ya, tapi... Untuk perkembangan ke depan ya, mendingan beli kapling aja di sini. Beli kapling gimana? Emang ini sudah dibuka penjualan kaplingnya? Nah, ini dari dulu sudah. Sudah ada rumah di sini. Ini rumah-rumah itu kan kapling. Cuman dia itu kapling kebun. Berapa, Pak, kalau di sini harganya, Pak? Tahu nggak, Pak? Kalau dekat sekitar hotel itu Rp1 jutaan. Per meter? Itu sudah sama rumahnya belum? Belum, masih tanah kosong. Tanah kosong. Belinya ada minimalnya nggak berapa meter gitu? Tergantung minat pembeli. Pengen nyakayanya berapa meter. Ada yang Rp2 500, ada yang Rp5 ribu, tergantung. Kalau yang dulu itu rumah-rumah kosong itu berarti sudah ada yang punya orang pribadi? Iya. Dia mungkin dijual nggak? Itu lebih gede dong luasnya. Ya, kebanyakan sih... Cuman invest. Sampai sekarang itu mereka lebih nyakayanya invest. Belum pernah terlalu banyak. Belum kita dengar yang mau jual, yang mau jual gitu. Karena mereka mungkin masih sahur menunggu perkembangan. Karena mereka ngeliat kan ini gambarnya kereponu gimana? Pasti mereka udah... Iya, set plannya. Udah baca. Ya kan, karena set plannya itu juga udah setuju oleh Pemda, kan? Oke, oke. Terus itu yang... Berarti rumah itu tadi itu cuman bonus dari beli kaufing kebun, ceritanya? Iya, rumah kebun. Makanya nggak terlalu di inilah ya, Pak. Ya, gitu. Jadi murni mereka investasi. Oke, yaudah makasih, Pak. Siap, makasih. Tanggalannya 18 triliun dengan masa pengembangan itu sekitar 10 tahun ya. Ini udah groundbreaking tanggal 9 Juni 2021. Beritanya kayak gitu. Cuman kata tadi yang jaga di hotel ini itu... Karena investornya itu dari luar negeri. Mereka nggak bisa datang ke Indonesia karena setelah groundbreaking itu ada PPKM Mikro. Ya, semoga aja Sukabumi bisa makin maju ya. Tapi untuk saat ini keadaannya adalah seperti ini. Banyak rumah-rumah kosong. Oke, guys. Jadi itu tadi perjalanan kita. Perjalanan yang cukup aneh hari ini ke Bukit Algoritma yang ada di Sukabumi. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di-like, subscribe, channel saya, Stefano. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Keren pisan pemandangannya yang disini ya, ternyata ya. Sub indo by broth3rmax